Kami diskusikan hal ini terkait dengan dibalik isu perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini politisi PDI Perjuangan Arya Bima, lalu juga bergabung Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Koirul Umam. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore Mas Tifa. Saya mau cek dulu Mas Bimo, apakah sudah bergabung bersama kami Mas Bimo? Ya, halo, halo. Oke, sudah tersambung bersama kami, terima kasih sudah bergabung. Mas Bimo, saya ke Anda dulu. Ini kan proses pendaftaran sudah ke tahapan tiga pasangan bakal calon sudah ke KPU. Tapi kemudian muncul lagi, diungkit lagi masalah ada yang mendorong untuk tiga periode. Itu terakhir disampaikan Mas Hasto. Kenapa diungkit lagi saat ini? Saya tidak paham. Justru yang saya tanyakan, kenapa Kumpas mengungkit ya? Karena ini kan sudah isu lama dan akhirnya diangkat lagi oleh Mas Hasto begitu ada dorongannya. Gimana tuh? Justru framingnya itu, framingnya itu kan kita ingin bahwa kandidat ini kan Pak Prabowo dan Ganjar Pranowo, saya sama Pak Anies. Ada wakilnya Mas Gibran, ada wakilnya Pak Mahfud dan Pak Mohimin. Justru kemarin Kompas Bagus sudah mengangkat soal kontestasi visi pengetasan kemiskinan begitu. Nah, mengenai Pak Hasto, itu kan ada framing seolah-olah ada playing victim yang namanya PDI Perjuangan atau Ibu Megawati sejak hal yang terkait terus dikejar-kejar mengenai pembebas tugasan Mas Gibran yang kita tidak bereaksi karena kita tidak mau didadikan playing victim, maka PDI Perjuangan mengambil sikap itu pada wilayah DPP sehingga yang namanya hal yang terkait dengan status Mas Wali Kota Mas Gibran ini akan dibicarakan lebih pada keputusan DPP yang DPP, PDI Perjuangan sudah biasa mengendalikan masalah itu. Kita diam, kita tidak ingin itu menjadi keributan dan dijadikan playing victim seolah-olah kita didorong-dorong oleh beberapa media untuk hal yang terkait pemecatan. Setelah itu selesai, muncul bahwa pembelokan Pak Jokowi atau dukungan Pak Jokowi ke Pak Prabowo Pak Gibran adalah akibat dari Ibu Megawati yang katanya disebut petugas partai. Ya kita tanyakan, Pak Jokowi dikatakan oleh Roki Gerungnya lebih kasar, tidak ada masalah kok. Pak Jokowi dikatakan dungu, dikatakan pelunga-pelungu, tidak apa-apa kok. Jadi ada framing menggeser persoalan yang seharusnya ini ada kontestasi Pak Prabowo dan Pak Ganjat dan Pak Anies kok yang banyak dibicarakan termasuk Kompas membicarakan Pak Jokowi dan Bumega. Nah waktu itu, waktu itu memang agak kepancing kita menjelaskan bahwa tidak ada hal dari PDI Perjuangan yang menyangkut persoalan antara Pak Jokowi dan Ibu Megawati ini baik-baik saja. Framing media, baik itu media sosial, media mainstream, media online dibuat oleh mungkin juga timnya Pak Prabowo tidak mengkontestasikan Pak Prabowo dan Pak Ganjar, tetapi menggeser persoalan Ibu Megawati dan Pak Jokowi yang itu sebenarnya tidak ada masalah. Bahkan kita, Ibu senyum-senyum saja. Yang penting, gusi orasari dan gitu. Tuhan tidak tidur. Nurani Ibu sangat nothing tulus. Semua sudah diberikan kepada Pak Jokowi dan keluarga dan PDI Perjuangan tetap menjaga Pak Jokowi yang diberi amanah sampai November 2024 seperti hanya PDI Perjuangan yang harus menjaga Pak Jokowi sampai 2024. Jadi itu yang kita sampaikan, tidak ada hal yang terkait dengan mempersoalan kembali, justru jangan dipremen demikian. Saya kemarin tanya sama TV One, Kompas TV, NMC, ini kok yang mau kontestasi itu adalah Pak Ganjar dan Pak Prabowo kok urusannya menjadi seolah-olah ada hal yang menyangkut Bumega dan Pak Jokowi. Oke, justru karena itulah kami coba meng-clearkan itu dulu. Bukan dengan maksud untuk framing yang lain-lain, tapi memastikan bahwa ini clear persoalannya. Kalau begitu saya coba ke Mas Doli sekarang. Kalau Bang Doli mencermati pernyataan ini lagi, gimana kemudian dari kubu KIM? Saya melihatnya dua hal ya. Yang pertama adalah saya kira kita jauh mundur ke belakang terhadap sesuatu dikonfirmasi berkali-kali berita soal tiga peroda itu. Dan itu kan tidak real. Faktanya sekarang sudah melalui beberapa tahapan yang sudah jauh dalam persiapan pemilu yang tinggal 109 hari lagi. Jadi apa relevansinya ketika kita sudah menghadapi 14 Februari yang sudah matang itu dikaitkan tapi kita sama-sama tahu di dalam konstitusi tidak ada di istilah tiga peroda. Jadi kalaupun ada tiga peroda itu kan harus merubah konstitusi kita. Iya, betul, betul, betul. Dan itu tidak ada, tidak terlihat, tidak terlihat upaya itu. Karena yang berjalan adalah semuanya langkah-langkah yang taat konstitusi kami misalnya, saya di komisi dua ya. Itu sejak dua tahun yang lalu sudah mempersiapkan menentukan tanggal, tahapan-tahapannya bersama dengan teman-teman penyelenggara, bersama juga dengan pemerintah. Jadi pemerintah diwakili oleh Menteri Dalam Negeri, kami di DPR mewakili komisi dua, terus ada KPU dan penyelenggara. Tidak ada satu yang waktu itu bicara tentang hal-hal yang inkonstitusional. Dan itu sudah jalan sekarang gitu, itu satu. Nah yang kedua, mungkin memang biasa saja ya, setelah sekarang sudah terdaftar tiga pasangan capres, ya kemudian adalah yang namanya kompetisikan semuanya simbol lomba, kemudian menciptakan isu-isu gitu ya. Nah saya nggak tahu apa kemudian isu ini yang mencipta, saya juga kaget. Kenapa tadi malam saya juga diundang sama TV yang lain ya, cerita soal ini, saya juga kaget sama Mas Arya Bima. Loh, harusnya kan kalaupun mau bersaing, berkompetisi, ya isunya soal-soal visi ke depan mau dibangun seperti apa Indonesia itu? Betul. Ya masalah pengantasan. Bagaimana masalah membangun sistem politik kita secara lebih baik lagi, ya. Dan seterusnya, harusnya perdebatannya itu. Jadi kita jangan masuk kepada situasi yang kontraktif terhadap pembangunan masa depan Indonesia, apalagi bicara jauh-jauh ke belakang. Yang belum tentu benar, apa namanya, pembicaraan yang disertikan itu. Kira-kira itu. Oke, kalau dari perspektif Anda, Mas Umam, sampai disebut lagi oleh Sekjen PDI Perjuangan Masalah Kemunculan Kabar Jokowi Minta Tiga Periode ini, ada apa sebetulnya? Mas Tifal, kalau Mas Bimo dan Mas Doli sudah akur, ini sebenarnya sudah selesai. Tapi sebenarnya, kita coba, runut ya, ini kan konteksnya kan mencoba untuk mencari titik pisah. Kalau misalnya dikatakan sebagai awal dari kontestasi di Pilpres 2024 mendatang, apa yang disampaikan oleh Pak Hasto, Pak Sekjen PDIP, barangkali itu adalah sebagai sebuah upaya menjelaskan. Di mana sebenarnya titik pisah dari Bumega dan juga Pak Jokowi, sehingga kemudian sampai Gibran dicawapreskan, mendabingi Pak Prabowo, dan itu betul-betul di luar agenda kepentingan, kalkulasi, dan juga keputusan dari PDIP. Dan di PDIP itu sangat clear. Saya kemarin coba buka-buka di aturan ADART, di dokumen manuskrip yang ditandatangin oleh Menkumham, Pak Yosona Lawli, salah satu kader terbaik PDIP juga di tahun 2015, ditegaskan di pasal 22, anggota partai di PDIP dilarang salah satu poinnya di poin B, melakukan tindakan-tindakan yang dapat menciderai kepercayaan rakyat kepada partai. Yang poin C adalah melakukan kegiatan yang merugikan nama baik dan kepentingan partai. Kalau misalnya kita merujuk pada dua aturan di dalam ADART itu, maka kemudian ketika merujuk ke dalam konteks upaya untuk perpanjangan tiga periode, maka itu bukan berarti sekedar akan melakukan delegitimasi terhadap poin-poin dan prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan yang ada di konstitusi, tetapi juga menceriai apa yang selama ini diyakin oleh PDIP yang betul-betul taat pada asas konstitusi itu sendiri. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya kemudian ini dianggap sebagai sebuah penjelasan, sebagai titik pisah, maka kemudian barangkali yang disampaikan Mas Hasto sendiri itu adalah sebuah upaya untuk mendowngrade, atau barangkali upaya untuk political attacking. Nah, ini yang kemudian barangkali tampaknya, Mas Dival, kita coba untuk memahami betul. Sementara di sisi yang lain, pencaparesan, maaf, pencaparesan Gibran, maka diakui atau tidak, itu juga tidak selaras dengan poin C yang ada di pasal 22 ADART, BDIP tadi, yaitu merugikan kepentingan nama baik dan juga kepentingan partai. Nah, di dalam konteks ini memang cukup menarik. Banyak masyarakat yang mencoba untuk mencari sebenarnya apa faktor titik pisah. Karena bagaimanapun juga pencaparesan Gibran, besar kemungkinan most likely sudah dikonsultasikan, sudah atas sepengetahuan, sudah disimulasikan, dan juga atas restu. Pak Jokowi sebagai kepala keluarga yang kemudian tentu memiliki kedekatan dengan putranya. Nah, di level ini yang tampaknya coba kita cermati. Tetapi satu hal, Mas Dival, yang menarik adalah statement dari Mas Hasto, kemudian Bang Adian, Nabi Tupulu, kemudian seolah memiliki gerbong yang berbeda dengan statement dari Mbak Puan. Ini tentu menjadi sebuah memunculkan sejuta spekulasi apakah betul kemudian ada semacam perbedaan gerbong. Karena bagaimanapun juga BDIP termasuk yang betul-betul disiplin di dalam konteks komunikasi politik di ruang publik. Sehingga kemudian betulkah ada upaya untuk counter-taking di balik pernyataan Mas Hasto ini dan adakah efek elektron yang mungkin saja bakal terjadi untuk para pasangan bakal capres yang maju di pesta demokrasi 2024 nanti. Kita diskusikan di sesi berikutnya. Untuk Anda Saudara, tetap di Kompas Butang. Sebelum kami lanjutkan dialog, kami sampaikan informasi berikut. Saudara Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut isu jabatan Presiden Tiga Periode pernah didorong sejumlah Menteri dan Ketua Umum Partai atas arahan seseorang yang disebut sebagai Pak Lurah. Sebelumnya saya bertemu dengan Menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap Ketua Umum Partai, beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa Ketua Umum, saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross-check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan yang mengkuasai di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDI Perjuangan. Di lain pihak, staf khusus Mensesnek Faldomaldini menyebut munculnya isu permintaan perpanjangan masa jabatan presiden untuk menyerang Presiden Jokowi. Karena isu ini diungkit menjelang pemilu presiden, di mana keluarga Jokowi berada di kubu Prabowo Subianto. Aneh juga, kami kira isu ini diungkit kembali. Ada kubu yang melakukan pembusukan terhadap karakter Bapak Presiden Jokowi Dodo, tapi ada juga yang menghormati pilihan-pilihan politik yang dipilih oleh Bapak Presiden dan juga keluarga Pak Jokowi. Perang dua kelompok ini semakin terbuka. Menurut saya, cerita tolak permintaan tiga periode bisa dikarang-karang Pak Jokowi tidak baper soal politik, lawan tarungnya saja dirangkul oleh beliau. Apalagi diduduhkan isu seperti yang rasa-rasanya tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya seperti isu ini. Tadi sudah ada respons dari Faldo Maldini, Mas Bimo, atas pernyataan Mas Hasto ini. Sejauh mana Anda menangkap itu? Ya, Faldo itu bergabung ke pemerintahan Jokowi kan baru kemarin sore ya. Ibarat naik kereta dari Gubeng ke Gambir itu, Faldo kan naiknya dari stasiun Sati Negara gitu. Jadi tidak begitu paham. Tapi intinya gini loh, wacana tiga periode itu kan sebenarnya reaksi dari memojukan bahwa gesernya dukungan Pak Jokowi Dodo ke Pak Prabowo dan ke Mas Wali Gibran ini kan seolah-olah akibat pelayang victimnya perlakuan Ibu Megawati. Itu Mas Waldo dan teman-teman kan bikin framing ke situ. Katanya direndahkan, katanya Mas Gibran ditekan. Itu kan diarahkan ke situ. Termasuk kenapa Mas Gibran juga tidak segera mundur, nunggu dipecat. Kan mau bermain di pelayang victim segitu. Memang kok seolah loh kok jadi Ibu Megawati yang diam saja yang Ibu sudah ngerantes, ya wis ben lah. Yang aku dipecundangi atau ditusuk dari belakang, udah diem aja, kita diem aja. Mas Kesang, ke KWSI kita diem. Mas Gibran mencalonkan diri sebagai presiden, diem. Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo juga diam. Tidak ada reaksi apa-apa. Loh kok masih kurang gitu loh. Kok yang masih ngelelek Ibu Megawati terus itu. Nah kemudian, dari situlah media menanyakan kepada si siapa? Pak Hasto yang sebelumnya kepada Adian. Kalau Mbak Puan benar, memang tidak ada permintaan langsung Pak Jokowi ke Mbak Puan. Atau Pak Jokowi ke Ibu Megawati. Tetapi kan disitu jelas media tinggal sendiri kan. Luhut iya, Pak Erlangga iya, Pak Surya Paloh iya, Muhaimin iya. Terus kemudian si siapa? Bahlil iya. Minta tiga periode. Itu betul. Nah Ibu Megawati menyampaikan itu tidak karena apa? Karena bukan tidak mau. Karena konstitusinya melarang. Kita taat pada konstitusi. Jadi munculnya wacana ini bukan framingnya si Fado yang... Enggak, justru Fado dan kawan-kawan membuat play yang victim seolah-olah Pak Jokowi dan Mas Gibran ini dipojokkan oleh Megawati dan pindah ke Pak Prabowo, Jatohati ke Prabowo. Enggak. Nah disitulah adian, disitu adian meluruskan sebenarnya Pak Jokowi itu mulai luka batin terhadap Ibu Megawati. Dan mungkin Gibran pada saat Pak Jokowi minta tiga periode. Ibu Megawati menegaskan taat konstitusi. Kemudian perpanjangan Ibu Megawati juga taat konstitusi. Ini konstitusi. Nah PD ini kan partai yang berusaha menjalankan bisik demokrasi ini dengan aturan yang ada. Kalau harus mengubah konstitusi, hanya tendensi seperti hanya makamah konstitusi, hanya untuk kepentingan Mas Gibran. Atau mengubah konstitusi hanya untuk kepentingan Pak Jokowi. Oh no, 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 no. Karena konstitusi itu dibuat untuk rakyat, untuk demokrasi, untuk bangsa. Jadi itu Mas. Jadi ini hanya sekedar playing victim bermain komunikasi politik yang terus akhirnya Pak Sekjen sendiri yang disalahkan. Mbak Puan disalahkan. Kemudian adian, gak ada. Betul yang langsung. Tapi kan kita tahu siapa itu Pak Luhut, siapa itu Balil, siapa Pak Erlangga. Ditanya dia sekarang dulu yang nyuruh siapa. Siapa dulu Pak Mohamin, kan jelas. Oke, disebut nama Pak Erlangga di sini, Bang Doli, apakah kemudian dari Golkar sendiri juga mendengar itu? Ada dorongan dari Ketua-Ketua Umum Partai Politik untuk tiga periode ini dijalankan? Saya gak pernah dengar ya Pak Erlangga bicara. Sebagai wacana gak salah lho Pak ya. Sebagai wacana tidak salah lho ya. Sebagai schooling politik untuk diskusi gak salah. PDI punya sikap gitu lho. Saya tidak menyalahkan Pak Erlangga lho ya. Wacana tiga periode, sebagai wacana monggol lho ya. Oke, Bang Doli silahkan. Iya, sebetulnya kan kalau bicara tentang wacana tiga periode. Setiap presiden yang dua periode mau berakhir, itu selalu ada yang memunculkan itu. Dulu waktu itu Pak, SMB gak seperti itu. Jadi itu sesuatu yang wajar saja. Ada aspirasi yang menyampaikan seperti itu. Nah, tapi dalam konteks Golkar ya, saya tidak pernah mendengarkan secara resmi sikap Partai Golkar terhadap soal wacana tiga periode. Bahkan saya, saya ini Wakil Ketua Umum dari Partai Golkar. Ya, Ketua Komisi 2. Kalau misalnya ada wacana itu, pasti diperintahkan kami. Dan kami juga tahu, saya lihat di Komisi 2 itu tidak ada satu partai politik yang bicara. Padahal kami, sekali lagi saya katakan, dua tahun ini membicarakan tentang persiapan pemilu. Jadi, kalau misalnya pun ada ya, wacana itu yang masuk secara resmi, secara formal gitu ya. Pasti kan pembicaranya gak lancar-lancar aja nih. Ya, persiapan pemilu 24 pasti tidak lancar. Terganggu dengan isu soal itu. Nah, jadi menurut saya, kalaupun kemudian kemarin waktu itu ada wacana disampaikan oleh Menteri A, Menteri B, ya saya tahu tuh, kita dengar, itu terbuka di publik kalau soal ada yang menyampaikan itu. Ada juga pengaman yang menyampaikan seperti itu. Tapi saya, rasa-rasanya saya tidak pernah mendengarkan statement resmi dari partai politik. Nah, apalagi saya. Tapi saya gak urus dengan partai lain lah. Saya cuma membicarakan Golkar, saya kira konsisten bahwa partai kami adalah partai yang tahap konstitusi. Dalam, apa namanya, Undang-Undang Sampat Rumah kita itu, masa jabatan presiden itu hanya maksimal dua perode. Dan itu terimplementasi dengan sikap dan kemudian kerja-kerja yang dilakukan oleh kami yang ada di DPR sebagai wakil dari partai kami. Dan sampai sekarang, apa namanya, pemilu ini sudah jalan, kita sudah punya tiga paket pasangan capres dan capres, jadi tidak mungkin lagi saya kira dihenti karena oleh karena itu, sudah lah menurut saya kita stop isu ini, ya kan. Karena menurut saya ini kontraproduktif, ya. Tidak produktif untuk bagaimana membangun, kita menatap masa depan Indonesia. Lebih baik, kita minta capres dan capres kita ini adu gagasan, ya. Adu program. Apa yang bisa kemudian mereka perjuangkan, ya partai-partai politik perjuang. Itu kepentingan kemajuan bangsa, kira-kira begitu. Oke, siap. Singkat saja Mas Umam, sejauh ini kalau Anda menangkap dari perspektif dua kubu tadi, apakah akan ada imbas signifikan dari munculnya atau dispilnya masalah tiga periode ini? Ya, imbas signifikan saya pikir itu terkait dengan konteks bagaimana membangun kembali, apakah memungkinkan pasca keputusan pencawa presan Gibran di kubu Pak Prabowo, kemudian apakah memungkinkan bagi terjadinya proses rekonsiliasi kembali antara PDIP dengan keluarga besar Pak Jokowi. Sekitar satu minggu sebelum pengambilan keputusan itu, sinyal-sinyal politik sudah cukup santer, dan kemudian dalam beberapa kesempatan saya sempat menyampaikan, kalau misal betul Prabowo akhirnya mengambil Gibran sebagai capres, maka hal itu berpotensi menjadi trigger bagi hadirnya perang kubat antara PDIP dan juga keluarga Pak Jokowi. Karena untuk kesekian kalinya PDIP tentu akan merasa dilangkahi, diabaikan, atau bahkan dikhianati. Nah, oleh karena itu kalau misal kemudian muncul wacana terkait dengan konteks sebenarnya apa titik pisah antara PDIP dengan Pak Jokowi, sebenarnya itu adalah sebuah upaya untuk menjelaskan apa sebabul urut dibalik kisruh dan juga titik pisah yang secara membuat banyak masyarakat menjadi bingung. Nah, oleh karena itu yang perlu dipikirkan ke depan tentu saya setuju fokus dalam konteks visi misi platform program dari masing-masing pasangan ke depan, tetapi di dalam konteks pola relasi dan juga komunikasi politik antara PDIP dengan, kalau misal kemudian ini dianggap sebagai ex atau mantan PDIP, apakah memungkinkan dilakukan politik rekonsiliasi ataukah justru akan meruncing, sehingga kemudian akan berimbas dalam proses pemenangan terkait dengan pemilu 2024 terakhir. Ditambah lagi fakta masyarakat sudah dihadapkan pada tiga pasangan bakal calon yang nanti kita akan lihat proses yang masih berlangsung saat ini di KPU Republik Indonesia. Mas Bimo terima kasih, Mas Umam terima kasih, Bang Doli juga terima kasih sudah bersama kami. Sama sore semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.